Di Treskrim Mumpol Dekalbar merilis hasil pengungkapan kasus dugaan sindikat mafia tanah yang berlokasi di Desa Durian, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat oleh Satgas Anti-Mafia Tanah. Kasus ini terkuak dari salah satu pemilik tanah yang tiba-tiba mendapat tawaran pembelian, padahal si pemilik tidak berniat menjual tanah. Setelah dilakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata telah ada sertifikat ganda. Korban kemudian mengadukan masalah ini ke Mumpol Dekalbar. Dari penelusuran berdasarkan sertifikat yang ada, diamankan empat tersangka, yang terdiri dari tersangka berinisial A, mantan pegawai BPN Kabupaten Kubur Raya, sekaligus ketua tim adjudikasi Desa Durian tahun 2008. Ada pula UF, mantan kepala Desa Durian tahun 2008, serta tersangka H dan T selaku pemegang sertifikat hak milik atau SHM. Modus operandi yang digunakan adalah tersangka berinisial A menerbitkan SHM dengan memalsukan warga berupa surat pernyataan tanah atau SPT, dan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh UF selaku kepala desa. SPT tersebut dipalsukan seolah-olah atas nama tersangka, serta H dan T sebagai penggarap lahan. Dalam surat keterangan, seolah-olah jika tersangka H dan T merupakan warga Desa Durian. Setidaknya kurang lebih sebanyak 200 hektare warga lahan di Desa Durian yang dipalsukan, dengan potensi keuntungan para tersangka mencapai 1 triliun rupiah jika harga tanah 500 ribu rupiah per meter persegi. Atas kejadian ini, para pemilik lahan tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah mereka. Dari situ, kemudian tertelusuri pada periode satu tahun itu, sertifikat yang diterbitkan atau diproses oleh yang bersangkutan, kita cek satu persatu, yaitu Pak Erwin, dan didapati sampai dengan sekarang ini sudah ditemukan Berdasarkan pemeriksaan data kepolisian, tersangka A juga merupakan residivis kasus serupa. Kepala BPN Keguraya mengaku modus yang digunakan oleh para tersangka sangat rapi. Pihaknya memastikan akan membantu memberikan data-data kepada polisi untuk mengungkap kasus ini. Di dalam jenis kekambil dari kami, dikata juga akan serius mengenangkan ini dan kita akhirnya hari ini, di-upti yang sudah dikumpulkan ini, mereka ada 147. Korban sebagian besar merupakan masyarakat pemilik tanah warisan di desa ini. Salah satunya, Hasbihars, pemilik tanah seluas 19 hektare. Terus di makam masyarakat, maka adalah makam masyarakat agama, Penetapannya, terus dikuatkan masan pertanahan, itu zaman tahun 60-an. Dari 43 sertifikat yang dibuat tersangka A, seluruhnya diatasnamakan dengan nama keluarganya, yakni 10 sertifikat atas nama istri, 17 atas nama kakaknya, dan sisanya menggunakan nama kerabat lainnya. Setidaknya sebanyak 3 box kontainer barang bukti dokumen disita polisi. Polisi saat ini telah membuka posko di Ditreskrim, Mumpol, Dekalbar, jika ada masyarakat di sekitar desa Durian yang ingin mengadu. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak